Tapi saya cerita kepada sebagian dari muslim Mereka mengatakan bahwa itu peninggalan ajaran lama Saya katakan Kristen tidak mengenal jin Kristen itu tidak mengenal gaib Dan saya selama jadi Kristen tidak pernah bertemu seperti hal-hal gaib ya Bahkan gaib pun baru kenal setelah saya sudah masuk Islam Tapi saudara saya juga pendeta Mereka itu mengatakan bahwa itu ujian kamu sebagai seorang pendeta Jadi sebetulnya tidak masuk Islam Justru di gereja untuk pelayanan semakin dikuatkan Itu kata mereka Tapi saya cerita kepada sebagian dari muslim Mereka mengatakan bahwa itu peninggalan ajaran lama Saya katakan Kristen tidak mengenal jin Kristen itu tidak mengenal gaib Dan saya selama jadi Kristen tidak pernah bertemu seperti hal-hal gaib ya Bahkan gaib pun baru kenal setelah saya sudah masuk Islam Jadi tidak mengerti apa-apa Tapi saya tetap punya keyakinan yang membawa kebaikan itu adalah Allah Yang di Allah memerintahkan para malaikatnya Orang-orang soleh yang untuk menyampaikan hal itu kepada saya Itu menurut saya sendiri Dari mimpi tadi itu sampai kemudian bersahat Saya berpikir sampai tiga bulan itu Jadi selama tiga bulan itu Itu sulit tidur Karena saya memikirkan hal seperti itu Karena di dalam hati itu selalu bertarung antara Injil dengan keinginan masuk Islam Jadi memperontak di dalam hati ini Hati ini kepingin masuk Islam Tapi nanti keluar di dalam hati ini Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Kalau tidak melalui aku Kata Yesus Aku mulai kendor lagi Apa benar ya Yesus jalan keselamatan Jalan kebenaran Nah lalu Tiba-tiba hati saya terbuka Ya memang Yesus itu jalan kebenaran Pada saat itu Dia sebagai pembawa kebenaran Kalau tidak percaya sama Yesus Ya sudah bisa Sudah bisa masuk surga Nah sekarang Saya sudah masuk Islam Kan ada pembaruan Jadi ada Nabi Namanya Nabi Muhammad Selamat ya sudah Itu mengambil keputusan saya Selama tiga bulan itu Saya masih aktif di gereja Masih aktif membeli pengunjilan Itu selama tiga bulan itu Saya masih aktif ke gereja Cuman agak kendor Karena pemberontakan di dalam hati itu Mulai kendor Jadi Kalau kita dulu Kan tidak boleh merokok Wak Pendeta itu tidak boleh merokok Kalau merokok Diskors Nah jadi kita itu Tidak merokok Nah disitu saya mulai merokok Jadi mulai agak menjauh 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 Nah itu Tapi ya Tetap saja ke gereja Cuman maksudnya Tidak gaya biasanya Misalnya ada TPA TPA Ya seperti itu ya Jadi Mulai itu Saya mulai agak kendor Jadi Ustaz Farisi Arisi ini Jabatan Katakanlah Itu di gereja Dapak Gereja Penginjil Pendeta Ya Kalau Kami dulu Sekolahnya kan Sekolah Pelayan Sekolah Pelayan Sekolah Pelayan itu Menguasai seluruh pelayanan Itu setingkat apa Ya itu setingkat Gembala ya Nah Jadi setingkat Gembala Ya itu Iya Setingkat serjana Karena kita sekolah kan Empat tahun itu Saya dulu Tahun Delapan Sembilan Itu kita sekolahnya School of Ministry Jadi School of Ministry itu Sekolah Pelayanan Sekolah Pengembalaan Jadi Ya itu Ya di Surabaya Ya di Surabaya Jadi Sekolah Pengembalaan itu Sekolah Pelayanan itu Menguasai segala hal Baik penginjil Dan pengembala Maupun Dari guru Itu semuanya Semuanya dikuasai Jadi semuanya Menguasai itu Dan kita Waktu sekolah itu Itu prakteknya Penginjilan Harus membawa Satu jiwa Dari Orang Muslim Atau dari Siapa saja Di luar Kristen Untuk masuk Kristen Terus Kalau praktek Penyembuhan Berdoa Harus orang itu Sembuh Aduh Jadi Apa namanya Praktek Praktek Dalam Sekolah Pelayanan itu Seperti itu Jadi makanya Gereja ini Sangat pesat Ya Sekarang Sangat pesat Karena Kristen itu Punya Motivasi Bahwa Satu orang Jemaah Harus bisa membawa Satu orang jiwa Kalau Kalau satu orang Jemaah Bisa membawa Satu orang jiwa Berapa ribu Orang Jadi makanya Di gereja kita dulu Itu setiap minggu Itu Baptisan 200 orang 200 orang Jadi Untuk Anak-anak muslim Yang dari desa Itu Kebanyakan Yang masuk Kristen Karena Mereka Membutuhkan Membutuhkan Pekerjaan Juga Terus Ya Segala sesuatulah Yang mereka inginkan Itu Sekolah itu Memang Khusus Di lingkungan Gereja Bukan Sekolah umum Yang Di Atas Ijin Pemerintah Itu Termasuk Sudah Itu Dari Sinode Pak Ya Jadi Itu Aturan Sinode Sekolah Alkitab Itu Dan Memang Sekolah Itu Sekolah Sangat Luar biasa Menurut saya Seleksinya Ketat Kalau Untuk Seleksi Menjadi Hamba Tuhan Sangat Ketat Sangat Ketat Tapi Sekarang Saya Lihatnya Tidak Seperti Dulu Sekarang Pokoknya Mengenal Itu Sudah Kalau Dulu Kan Harus Dibawa Menjadi Pelayan Selam Pendeta Kalau Sekarang Tidak Yang Penting Dia Mengenal Itu Ya Sudah Tapi Sekolah Alkitab Di Indonesia Ini Kan Sekian Banyak Ya Sekian Banyak Itu Setiap Tahunnya Itu Bisa Berapa Juta Itu Lulusan Lulusannya Itu Nah Itu Kan Diharuskan Untuk Membawa Jiwa Dan Dan Visi Misinya Kita Dulu Menjadikan Bangsa Ini Percaya Yakin Kepada Yesus Itu Satu Angkatan Berapa Jumlah Kalau Dulu Kita Itu Kan Baru Makanya Kan Ketat Ya Kan Itu Didirikan Tahun 89 Kalau Enggak Salah Jadi Masih Sedikit Tapi Sekarang Semua Jadi Pendeta Senior Jadi Pendeta Pendeta Besar Orang Orang Itu Semua Karena Pelayarannya Beda Sama Orang Orang Bahkan Cara Kotba Pun Berbeda Kalau Dibanding Sama Gereja Lain Sangat Jauh Makanya Kalau Gereja Satu Ini Berdiri Disitu Itu Semua Habis Bahkan Itu Dari Katolik Dari Protestar Itu Akan Habis Mengalir Kesitu Karena Pelayanan Mereka Itu Sangat Sangat Luar Biasa Jadi Mereka Melayani Itu Harus Berpuasa Dulu Puasa Jadi Ada Yang Berpuasa Tiga Hari Tiga Malam Ada Kalau Gembala Itu Ada Yang Berpuasa 6 Hari 6 Malam Jadi Pada Saat Penginjilan Kita Puasa Dulu Dulu Kita Mau Menginjili Daerah Mana Kita Puasa Dulu Jadi Pada Saat Kita Menginjili Itu Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Mengatakan Tidak Dia Tidak Mau Tapi Diam Tidak Pernah Memberontak Ya Seperti Itu Jadi Apa Ya Makanya Saya Katakan Kepada Seluruh Umat Muslim Hati Hati Kalau Kita Duduk Sendiri Hati Hati Kalau Kita Duduk Di Sendiri Hati Hati Kalau Kita Menunggu Seseorang Tapi Sendirian Jadi Penginjilan Ini Pasti Dimana Mana Ada Dan Itu Pun Kita Tidak Bisa Memberikan Bukti Karena Kita Diajarkan Tidak Membawa Sehelai Isi Alkitab Hanya Ada Di Dalam Hati Yang Kita Perlu Ucapkan Karena Itu Sudah Sekolah Seperti Itu Jadi Apa Yang Harus Kita Injilkan Itu Sudah Di Otak Jadi Tinggal Ngajak Kalau Mau Terima Kita Aja Doa Satu Contoh Saya Nginjili Di BIS Ketemu Orang Misalnya Orang Nganju Kamu Rumahnya Mana Saya Ada Nganju Alamatnya Mana Ini Baru Kita Injili Dia Setengah Ia Setengah Nggak Kita Operkan Kepada Pendeta Nganju Kita Telepon Pak Pendeta Ini Ada Jiwa Tolong Diteruskan Seperti itu Peminjilan Orang Kristen Jadi Makanya Menurut Menurut Kita Orang Muslim Tidak Ada Gerakan Padahal Gerakannya Luar Biasa Itu Iya Diam Diam Tapi Menyebar Makanya Lihat Di Surabaya Anak Muda Dari Desa Islam Sampai Sanya Jadi Kristen Ya Enak Di Perusahaan Tidak Kerja Istirahat Diajak Doa Ibadah Dikasih 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 Makan Daripada Kerja keluarga Ringat Ya Seperti itu Keluarga Ustaz Memang Keluarga Pendeta Semua Iya Jadi Keluarga Saya Mulai Dari Opa Saya Zaman Belanda Itu Pendeta Jadi Marga Saya Itu Sasau Tariluan Itu Hampir Menyeluruh Pelayan Pendeta Hampir Seluruhnya Bahkan Yang Ada Di Jakarta Di Mana Mana Itu Hampir Menyeluruh Akhirnya Mereka Tidak Bisa Menerima Saya Masuk Islam Tidak Boleh Bahkan Saya Itu Tidak Boleh Pulang Tidak Boleh Pulang Sana Jadi Dilarang Sama Mereka Karena Mungkin Sampai Sekarang Lah Ibu Saya Baru Meninggal Tidak Ada Yang Ngabarin Adik Saya Yang 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 Ngasih Tempat Untuk Sholat Itu Ngabarin Tapi Anak-anak Takut Nanti ada Apa-apa Di sana Kayaknya Saya Ulur Tidak Tidak Pulang Karena Takut Ya Takut Karena Di sana Mayoritas Mayoritas Kristen Di sana Itu Satu Kabupaten Cuma Satu Masjid Di daerah Talaut Tempatnya Tempatnya Di daerah Lirung Ya Kota Provinsi Oh Itu Kabupaten Kabupaten Talaut Provinsi Sulawesi Utara Nando Itu Di tempat Di tempat Tadi saya Kita buka Gereja Di situ Kalau Di mana Nandonya Kita ada Di Politeknik Ini Ceritanya Ini Sampai Dari Waduh Iya Bisa Jatuh Jadi Saya Dulu Itu Umur 18 Tahun Lulus Sekolah SMA Saya Nuruskan Kuliah Di Surabaya Ya Saya Kuliah Di Surabaya Di Simolowaru Sana Dimana Yunitomo Ya Saya Dulu Kuliah Di Sana Ya Akhirnya Kecantol Sama Perempuan Sisi Ya Kecantolnya Di Surabaya Seperti Itu Ya Dulu Niatnya Kan Sekolah Belum Setelah Sudah Selesai Kan 89 Saya Habisnya Kan 89 Setelah Sekolah Pelayanan Itu Setelah Lulus Setelah Lulus Baru Sekolah Pelayanan Disitu 4 tahun Lagi Tapi Kan Apa Sudah Nikah Sudah Nikah Sambil Kerja Ya Ikut Pelayanan Itu Apa Ikut Sekolah Itu Sampai 4 tahun Lulus Ada Dua Sertifikat Dia Itu Wih Sudah Seperti Maksud Nikah Mohon Maaf Jika Boleh Ibu Masuk Kristen Dulu Sebelum Nikah Iya Jadi Istri Saya Kita Kristen Jadi Istri Raya Kita Nikah Itu Nikah Nikah Kristen Baru Ya Ke Kristen Terus Ya Sebelumnya Muslim Iya Iya Eh Masuk Kristen Bahkan Keluarga Sini Tidak Tau Istri Saya Masuk Kristen Tidak Tau Tidak Tau Jadi Saya Punya Surat Nikah Itu Ada Dua Nikah Muslim Nikah Kristen Saya Dulu Nikah Muslim Itu Cuman Menyenangkan Hati Orang Tuh Nya Bukan Sejujurnya Itu Saya Masuk Islam Dada Oh Iya Waktu Nikah Ya Ikut Islam Tapi Enggak Maksudnya Enggak Bener Jadi Cuman Kepingin Iya Jadi Akhirnya Setelah Habis Nikah Islam Kita Nikah Kristen Jadi Langsung Nikah Kristen Karena Kita Seorang Pelayan Itu Enggak Boleh Kalau Enggak Dijadikan Satu Pernikahan Itu Harus Dikahkan Lagi Ya Seperti Itu Setelah Masa Islam Itu Belajar Tentu Belajar Tentu Islam Katakan Kalau Disuruh Atau Diminta Membandingkan Itu Nah Oke Antara Istana Bagaimana Jadi Sekarang Saya Sudah Islam Jadi Makna Dari Kitab Alkitab Itu Terbuka Bagi Saya Dibukakan Oleh Allah Jadi Perbedaannya Islam Itu Kan Islam Itu Tidak Mengakui Sebagai Yesus Anak Allah Sedangkan Orang Kristen Mengakui Bahwa Yesus Itu Anak Allah Bahkan Mengakui Orang Kristen Bahwa Yesus Itu Allah Sedangkan Orang Kristen Tidak Ada Tuhan Selain Allah Jadi Perbedingannya Setelah Saya Masuk Islam Ternyata Pengakuan Nabi Isa Itu Dengan Paulus Itu Sangat Berbeda Paulus Apa Yesus Pada Saat Dia Masih Ada Di Bumi Di Dunia Ini Dia Cuman Berkata Bertobatlah Kepada Allah Bukan Yesus Mengatakan Bertobatlah Kepadaku Bahkan Yesus Berkata Aku Adalah Utusan Aku Adalah Manusia Biasa Aku Adalah Anak Manusia Tapi Kenapa Di Petrus Beda Petrus Mengatakan Yesus Anak Tuhan Yesus Itu Adalah Allah Itu Di Paulus Jadi Terus Yang kedua Yang membuat Tadi saya Terbuka Di dalam Kristian Ada Pengakuan Iman Rasuli Jadi Pengakuan Iman Pengakuan Iman Itu Disitu Ada Kata Awalnya Mulai Awal Kan Aku Percaya Kepada Dan Seterusnya Lalu Alinia Berikutnya Yesus Mati Yesus Disalibkan Mati Dikuburkan Pada Hari Yang ketiga Bangkit Diantara Mati Duduk Di Sebelah Kenan Allah Alas Sekarang Kalau Yesus Itu Allah Kenapa Kok Imannya Orang Kristian Mengaku Iman Rasuli Yang Dipercaya Oleh Orang Kristian Mengaku Bahwa Yesus Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kenan Allah Berartikan Ini Iman Rasuli Kenapa Kok Dikatakan Allah Kalau Sudah Beriman Yesus Duduk Di Sebelah Kenan Allah Berartikan Yesus Bukan Allah Ini Pengakuan Iman Mereka Bukan Ini Apa Ya Bukan Bicara Omong Kosong Ini Pengakuan Iman Mereka Jadi Makanya Para Pendeta Maupun Umat Kristian Harus Dilihat Dulu Gimana Ini Pengakuan Iman Rasuli Kok Seperti Ini Kok Percaya Yesus Duduk Di Sebelah Kenan Allah Dan Akan Karena Dia Duduk Di Sebelah Kanan Allah Maka Allah Masa Allah Duduk Di Sebelah Kanan Allah Kan Tidak Mungkin Seperti Itu Perbedaannya Sangat Sangat Beda Dengan Paulus Paulus Selalu Mengatakan Yesus Itu Tuhan Yesus Itu Anak Allah Itu Kan Berbeda Dengan Pengakuan Yesus Bahkan Yesus Sendiri Mengatakan Aku Datang Ke Dunia Ini Untuk Mengumpulkan Bani Israel Yang Tercerai Berai Mengumpulkan Mereka Bani Israel Sehingga Orang Kristen Sekarang Apa Namanya Teologi Teologianya Itu Mengatakan Bahwa Kita Ini Bani Israel Rohani Itu Pengakuannya Imanya Mereka Seperti Itu Jadi Kalau Memang Kita Bisa Membedakan Antara Paulus Dengan Perkataan Yesus Insya Allah Banyak Orang Masuk Islam Iya Insya Allah Mulai Dari Pernyataan Pertama Nabi Isa Itu Tidak Pernah Mengatakan Dirinya Tuhan Tidak Ada Tidak Ada Perkataan Nabi Isa Dia Adalah Allah Perkatanya Dia Aku Adalah Utusan Aku Diutus Oleh Bapak Bapak Itu Sebetulnya Bukan Bapak Itu Bapak Orang Tua Yang Diutus Oleh Yang Maha Besar Yang Diutus Oleh Yang Maha Mulia Cuman Bahasa Mereka Itu Bapak Itu Dikira Orang Tua Padahal Aku Diutus Oleh Bapak Itu Diutus Oleh Yang Mulia Itu Allah Terus Terus Kedua Kenapa Yesus Disebut Anak Tuhan Bagi Orang Kristen Itu Itu Karena Apa Makna Dari Dari Mereka Sendiri Mungkin Ya Kalau Saya Sendiri Karena Sudah Terbuka Lain Maknanya Jadi Perkataan Yesus Anak Tuhan Itu Semutunya Mulai Dimulai Dari Pada Saat Nabi Isa Itu Dibaptis Di Sungai Jordan Oleh Yahya Di Dalam Islam Itu Nabi Yahya Itu Yang Membaptis Membaptis Itu Kalau Dalam Islam Sebetulnya Mandi Besar Lalu Setelah Dimasukkan Kedalam Air Oleh Nabi Yahya Lalu Keluar Dari Air Lalu Ada Suara Inilah Anakku Yang Kukasih Kepadanya Aku Berkenan Amun Menurut Orang Percaya Ini Bahwa Anakku Berkenan Dikira Anaknya Tuhan Padahal Satu Contoh Saya Punya Murid Atau Punya Santri Yang Pinter Ada 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 Datang Kesini Dia Bertanya Siapa Itu Pak Ustad Ini Anakku Padahal Kan Bukan Ini Cuman Anak Didik Santri Yang Terbaik Ya Demikian Juga Nabi Isa Allah Mengatakan Ini adalah Anakku Dia Adalah Seorang Utusan Bukan Anaknya Tuhan Menurut Orang Yang Percaya Anak Tuhan Itu Iya Jadi Memang Kalau Belum Masuk Islam Itu Tertutup Ditutupi Jadi Enggak Terbuka Disitu Itu Iya Apa Pesan Nantung Kepada Paramualab Yang Orang Yang Mau Masuk Islam Atau Orang Yang Masuk Iya Jadi Pesan Saya Bagi Seluruh Paramualab Ayo Kita Bersama Sama Menjadi Seorang Mu'alaf Yang Benar Jadi Kita Menyampaikan Sesuatu Yang Benar Agar Menjadi Kebaikan Bagi Orang Orang Muslim